Ustaz beberapa kali saya dapat WA dari grup sebelah tentang perkosaan di beberapa pesantren salah satunya ini, ini ada videonya kok bisa ya? ya bisa apakah para ustaznya kurang kuat imannya? ya jelas bukan hanya ustaz siapapun yang melakukan pelanggaran itu berarti kurang kuat imannya gak peduli ini ustaz atau gus atau siapapun ya memang beginilah, pesantren itu karena daerah bersih, daerah putih begitu kotor dikit langsung kelihatan, langsung terkenal padahal sebenarnya ya banyaklah soal perkosaan, soal ya ngerjain muridnya itu banyak tapi memang yang diunggah atau yang diviralkan yang pesantren, ya wajar sehingga terkenal ini pesantren banyak yang memperkosa pesantrenya yang tidak banyaklah ya ada, ada memang tapi ya mohon maaf ya, mohon maaf saya kenal dengan mereka itu dengan beberapa yang viral itu saya kenal memang akhlaknya tidak mencerminkan dan mohon maaf saya tidak menyebut nama ketika saya di Mesir, bersama teman-teman ya anaknya orang-orang yang kalau di Indonesia dipandang sebagai orang suci itu orang bersih itu disana ngondol mohon maaf ya mohon maaf, saya kuliah tenangan dia mereka dolan-dolan aja kemudian cari pasangan ya dalam ngondol-dolan, ngerti ya ngondol mas? ngerti ngondol? pernah ngondol? ya enggak, bukan ngondol ya melakrak lah bis melakrak kemudian ya mereka kan tahu hukum sehingga kalau mau berbuat misalnya zina itu ya dia akan nikahi dulu dengan temannya cara mereka lah bis, ngakali lah bis, ngakali rekayasa tapi jiriknya halal, tapi jiriknya halal gitu tapi jiriknya halal gitu ya terserah lah memang ada beberapa lembaga bahkan ada kok di Indonesia ini lembaga yang seperti itu jadi karena tidak tahan untuk menahan bujang maka sudah lah nikah secara diam-diam nanti kalau selesai sama-sama selesai kuliah tergantung perjanjiannya apakah bisa atau terus gitu ginilah ya jadi soal ini manusianya jangan kusnya, jangan kiyainya, jangan ustadznya, jangan khabibnya jangan tokohnya, jangan orangnya, imannya nah biar dia bergelar apa kalau limanya lemah ya lemah dan syetan yang menggoda orang itu mesti se-level minimal se-level soalnya gak se-level gak kuat ngodoh kiyai kudoh, syetannya setingkat kiyai apa ini setingkat kiyai yang gak ada sebenarnya gak ada tapi gampangnya ngomong kayak gitu loh kecerdikannya, kelicikannya, keuletannya harus setingkat tapi sebenarnya mohon maaf ya ya na'udzubillah moga-moga kita gak terganggu, tergoda oleh syetan-syetan itu sebenarnya asal sholat lima waktu ajik itu sudah perisek kuat itu apalagi kemudian ada ayat kursi sudah sholat kemudian subhanallah, alhamdulillah, wakbar 33 kali sudah sholat wih itu pager yang sudah gak tertembus itu apalagi kemudian penyelan zikir daim apa itu zikir daim itu apa zikir daim daim itu langgang terus jadi penyelan ajik zikir lah dimanapun ya zikir istighfar atau syolat kemudian baca koran itu sudah perisek itu dan segini ini paling juga tau macam koran ini paling mengenai, lebih gampang ya kan ada tau yang gelari macem-macem tapi gak banyak gak ibadah juga ada saya juga tau